Memasuki musim kemarau, ketinggian debit air pada bendungan Katulampah Bogor saat ini berada pada angka terendah atau 0 cm. Tentu saja berdampak buruk pada ekosistem Ciliwung serta ketersediaan PDAM baik untuk kota maupun Kabupaten Bogor. Musim kemarau yang terjadi sejak pertengahan Juni hingga awal Juli ini menyebabkan ketinggian debit air pada bendung Katulampah Bogor berada pada angka terendah atau 0 cm. Jika pada kondisi normal air yang dialirkan bendung Katulampah dapat mencapai 4.000 hingga 5.000 liter air per detiknya, namun dalam kondisi kemarau seperti sekarang ini hanya bisa mengalirkan maksimal sebesar 3.000 liter air. Jika hujan tak kunjung turun dan debit air terus menerus berkurang, maka hal ini akan berdampak buruk pada ekosistem Ciliwung serta ketersediaan PDAM baik untuk kota maupun Kabupaten Bogor. Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari bendung Katulampah Bogor, kita sudah terhubung dengan rekan Refika Sibarani. Refika, bagaimana kondisi bendung Katulampah saat ini? Ketinggian debit air pada bendung Katulampah Bogor saat ini berada pada angka terendah atau 0 cm. Bisa dilihat di belakang saya saat ini, kawasan bendung Katulampah Bogor yang biasanya diliputi oleh aliran air yang deras saat ini hanya diliputi oleh batu-batuan saja yang muncul di permukaan. Jika pada kondisi normal, aliran air yang mengalir ini bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 liter air per detiknya, namun dalam kondisi kemarau seperti sekarang ini hanya maksimal mencapai 3.000 liter air per detiknya. Oleh karenanya, pihak dari pengawas bendung Katulampah Bogor ini mengambil siasat untuk bisa menyeimbangkan antara ekosistem Ciliwung dan juga untuk kebutuhan irigasi dengan cara 3.000 liter air yang tersedia di aliran air bendung Katulampah Bogor ini nanti akan dibagi yang mana sebanyak 200 liter air ini akan dipakai untuk kebutuhan ekosistem Ciliwung dan 2.800 liter air lainnya ini nanti akan dialirkan untuk kebutuhan irigasi yang mana nantinya juga akan dialirkan ke Jakarta maupun ke Depok, sehingga dalam kondisi kemarau sampai saat ini pihak dari kepala pengawas bendung Katulampah Bogor mengatakan masih dapat disiasati namun dikhawatirkan jika hingga bulan Juli ini masih belum turun hujan, maka akan terjadi kekeringan baik di kawasan Bogor maupun nanti berimbas pada kota Jakarta. Demikian yang bisa kami informasikan, Davi dan Lofi. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Bendung Katulampah Bogor, Jawa Barat. Baik, ini cuacanya memang sangat tidak menentu ya, memang kekeringan melanda di berbagai wilayah di tanah air ini juga berharap mungkin warga mengantisipasinya dengan memang menghemat air tentunya untuk pola hidup mereka. Apalagi saat ini sudah masuk musim kemarau ya, jadi paling tidak masyarakat ini harus mengantisipasi, paling tidak harus irit air deh, jangan sampai memang air terbuang dengan percuma.